Ya, apakah sudah terlihat Pak Deni, Pak Bari untuk slide-nya? Sudah. Baik, kita slide show. Oke, hari ini saya dipercayakan, diamanahkan untuk tim media TAMA untuk sedikit membahas terkait dengan regulasi dan teknik pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebenarnya pandeminya sudah cukup lama ya, dari tahun-tahun kemarin, tapi terus jadi kayak di tempat kerja galau. Masih boleh nggak sih lakukan pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja? Seperti apa? Nah, kita akan sharing sedikit hari ini. Oke, next-nya. Jadi nanti untuk table of contents, apa yang kita akan bahas hari ini, sebenarnya terdiri, saya bagi jadi lima bagian besar, yaitu satu, legal compliance-nya, dasar hukumnya apa sih? Dan yang kedua, apa sih sebenarnya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan kenapa kita perlu lakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja? Dan siapa yang melakukan? Kapan dan di mana? Dan bagaimana caranya, khususnya hari ini terkait dengan masa pandemi? Baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke dasar hukum. Sebenarnya secara umum, saya yakin Bapak-Ibu sudah mendengar atau cukup familiar dengan dasar hukum pemeliksaan kerja. Mulai dari nomor satu, yang benar-benar sudah dari tahun 1970 tentang keselamatan kerja, 36-2009 tentang kesehatan. Juga SMK 3, PP50 2012. Mungkin yang nomor empat masih ada beberapa yang kurang familiar, yaitu terkait dengan PPRI nomor 88 2019 tentang kesehatan kerja. Nah, di sini juga membahas terkait dengan kesehatan kerja. Yang nomor lima, ini sudah 41 tahun, tapi masih cukup relevan untuk sekarang, yaitu pemeriksaan kesehatan. Lalu, ke Permenaker Trans nomor 382 tentang pelayanan kesehatan kerja. Dan yang Permenaker nomor empat tahun 1995 tentang PJK 3. Ini adalah umumnya. Jadi, di tempat kerja, semua tempat kerja dapat diterapkan. Tetapi terkait dengan pemeriksaan tenaga kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, inilah enaknya kita bergerak di bidang K3, enaknya atau lebihnya. Satu tempat kerja tidak bisa dibandingkan dengan tempat kerja yang lainnya. Misalnya, Bapak bekerja di rumah sakit, yang dari Malang. Rumah sakit itu tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit lain yang di wilayah lain. Atau rumah sakit juga ada tipenya, apakah tipe D, tipe C, atau tipe B. Satu pabrik kimia, chemical, itu akan berbeda dengan pabrik kimia yang lainnya terkait dengan produk, proses. Sehingga untuk terkait dengan pemiksaan tenaga kerja, dibutuhkan satu hal yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya, yaitu akan terjadi satu kekhususan-kekhususan tertentu untuk di tempat kerja. Nah, ini yang secara umum legal compliance-nya. Tapi secara khusus yang tadi saya sempat sampaikan, ini baru beberapa saja. Jadi, hanya baru beberapa saja, yaitu terkait dengan misalnya bergeraknya di bidang penyediaan makanan, catering ya, catering industri. Nah, ini ada Permenkes RI nomor 1096 tahun 2011 tentang higiene sanitasi jasa boga. Di mana di sana pemeriksaan kesehatan tenaga kerjanya itu berbeda dengan yang umum. Jadi, dia ada tambahan seperti rektal swab, pemeriksaan-pemiksaan yang lain, yang related dengan pekerjaannya sebagai penjamah makanan. Juga untuk pelaut. Pelaut juga untuk pemeriksaan kesehatannya, dia berbeda dengan yang lain. Ada kekhususannya. Yaitu di sini diatur di Permenkes RI nomor 1 tahun 2018. Tapi juga di Permenhub nomor 40 tahun 2019 mengantur juga tentang tenaga penunjang, keselamatan pelayaran, dan lingkungan kerja pelayaran. Tidak hanya pelautnya saja. Ini berbeda. Yang menarik lagi, pekerja radiasi. Jadi, yang berhubungan dengan radiasi. Ini yang mengatur adalah peraturan kepala BAPETEN, Badan Pengawas Tendaga Nuklir. Nah, ini khusus. Ada kekhususannya lagi. Seperti ada analisis ferma, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca juga. Dan masih banyak yang lain, tergantung industri-nya. Tergantung di mana bergeraknya. Nah, ini yang menjadikan satu kekhususan untuk pemeriksaan kesehatan masing-masing tenaga kerja. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Mengapa dan apa sih sebenarnya pemeriksaan kesehatan? Nah, kalau kita misalnya ngomong mengapa, mengapa itu pasti ada yang nyangkut dengan hukum atau perundangan. Oh, kami melakukannya karena memang ada undang-undang atau ada peraturan dari pemerintah atau ada hal yang menarik juga. Ya ini, kita ke hukum dulu. Nah, ada hukum yang mengatur. Sehingga waktu kami dilakukan audit atau dilakukan inspeksi, ada catatan, kami harus melakukan. Itu hal yang baik untuk menjadi satu permulaan, Bapak Ibu. Untuk melakukan ketentuan sesuai dengan hukum dan perundangan yang terlaku. Tapi ada hal yang menarik juga. Kalau Bapak Ibu melakukan satu pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, hal yang lain adalah, alasan yang lain adalah Bapak Ibu dalam tempat usaha bisa meningkatkan produktivitas dan keuntangan. Loh, kok bisa meningkatkan produktivitas dan keuntungan? Nah, seperti yang kita mungkin tahu bahwa tenaga kerja itu merupakan satu aset bagi perusahaan. Entah diakui atau tidak. Tapi tenaga kerja itu merupakan satu sumber daya. Makanya ada sumber daya manusia ya. Dengan tenaga kerja yang kita punya di tempat kerja produktif, dia tidak sakit. Itu sebenarnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya sendiri. Dan keuntungan. Karena kalau misalnya tenaga kerja yang dalam kondisi sedang tidak fit, masuk ke dalam tempat kerja, tentunya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, bisa terjadi kecelakaan kerja. Entah kecelakaan kerjanya melibatkan teman kerjanya, atau sedikitnya melimbulkan satu hal yang namanya gangguan proses. Mestinya memproduksi target seribu bungkus per hari. Tapi karena tenaga kerja yang masuk sedang tidak fit, dia menyebabkan kecelakaan kerja. Karena keadaan dia tidak fit masuk bekerja. Nah, dari situ gangguan proses mesinnya produksi seribu bungkus per hari, targetnya hari itu. Tapi karena dia sakit, dia harus pulang kerja atau terjadi kecelakaan kerja, sehingga proses tersebut berhenti dan target tidak tercapai. Sehingga salah satu alasan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja juga adalah terkait produktivitas dan keuntungan. Ada penelitian, beberapa penelitian, untuk program kesehatan kerja yang sangat sederhana. Misalnya, di satu tempat kerja, ternyata dari pengukuran yang sederhana seperti tinggi badan, berat badan, kita bisa dapatkan indeks masa tubuh. Nah, indeks masa tubuhnya ternyata di satu perusahaan tersebut, mayoritas, ada sekitar di atas 50 persen gemuk-gemuk nih, obesitas ternyata. Nah, dari satu program, dari satu masalah, banyaknya karyawan yang obesitas, sehingga status gisinya itu dia melebihi ya. Kalau melebihi kan baru overweight. Tapi ternyata ini sudah obesitas. Nah, dari situ, begitu dilakukan satu program terkait dengan kesehatan kerja, produktivitas karyawan itu meningkat perusahaannya. Kenapa? Karena dengan dilakukan program, misalnya wellness program, dilakukan olahraga, ada menu penyediaan, menu sehat di perusahaannya, ternyata karyawan, satu hal yang sederhana, bisa menimbulkan, oh, karyawannya berat badannya jadi normal weight, jadi normal, status gisinya normal. Dan ternyata mereka jadi lebih fit, lebih bersemangat, bekerja. Mereka lebih senang, karena mereka mempunyai pilihan menu sehat, misalnya tempat kerja yang tadinya tidak ada. Mereka merasa dihargai. Dari satu program kesehatan kerja yang sederhana, tampaknya, itu bisa menghasilkan dampak yang cukup besar untuk produktivitas dan keuntungan perusahaan. Nah, kita masuk ke dalam arti kesehatan itu sendiri. Dari undang-undang tentang kesehatan, 36 tahun 2009, kesehatan itu keadaan sehat. Nah, perhatikan, sehat itu bukan hanya secara fisik. Bapak-Ibu lihat saya, oh, ibunya sehat ya, bisa bicara dengan baik, terlihatnya tidak pucat, tapi juga terkait dengan mental. Jadi, kesehatan mental ini sesuatu yang tampaknya mungkin belum terlalu booming, tapi sebenarnya penting. Karena seseorang yang mungkin dalam kondisi depresi, tentunya akan mengalami gangguan-gangguan yang perlu pekerjaannya bila tidak ditangani. Jadi, perlu diidentifikasi terkait apakah saya sehat secara mental. Nah, itu akan diidentifikasi waktu dilakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tersebut. Sehingga bisa dideteksi dalam tahap awal dan bisa dilakukan program kesehatan kerja terkait dengan hal itu. Spiritual, juga spiritualnya, maupun sosial, yang memungkinkan orang bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, kalau keywordnya, kata kuncinya adalah produktif, tentunya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ini sangat amat berpengaruh terhadap kita melakukan kesehatan secara karyawannya itu sendiri. Nah, pemeriksaan kesehatan sendiri adalah, mohon maaf kalau kuningnya kurang jelas ya, upaya kesehatan yang dilakukan untuk pertama, menetapkan status kesehatannya pekerja, deteksi dini penyakit, termasuk penyakit akibat kerja, nah ini yang kuningnya mungkin agak kurang jelas, tapi ini adalah sebagai dasar pengembangan program kesehatan kerja. Jadi, kita melakukan pemeriksaan kesehatan, ini untuk pertama, kita harus menentukan pekerja itu status kesehatannya seperti apa. Dan, kalau misalnya ada penyakit, kita bisa deteksi di tahap yang paling awal, deteksi dini, termasuk bila ada kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja, yang kita harus lakukan pengendalian lebih lanjut. Nah, ini apapun yang kita lakukan di pemeriksaan kesehatan, ini kita nanti akan follow up atau teruskan menjadi satu program kesehatan kerja. Saya pernah dapat amanah dari perusahaan untuk melakukan keliling ya, semacam inspeksi diri atau audit supplier. Saya pernah bertemu satu perusahaan yang kalau misalnya kita ke supplier, kita tanya, Pak, ada dokumen ini enggak? Ada gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang auditor, internal auditor juga melakukan, Pak punya dokumen pemeriksaan kesehatan karena saya biasanya lebih ke arah pemeriksaan kesehatan, kalau kita bilang MCU ya, oh punya dok gitu ya, dikasihlah saya dokumen-dokumennya itu. Terus saya lihat paketnya itu untuk dari perusahaannya jawab, oh ya, ini pokoknya hasilnya kita kasih ke karyawannya, lalu karyawannya kita minta untuk memfollow up gitu. Memfollow up-nya seperti apa ya? Mereka periksa bahwa hasilnya ke layanan kesehatan, lalu mereka berobat. Oh, tapi secara keseluruhan atau secara perusahaan apakah ada follow up-nya? Nah, di situ yang mungkin beberapa perusahaan masih belum menerapkan. Jadi, dari banyaknya kelainan, misalnya Bapak A mengalami gangguan kesehatan, misalnya penurunan sel darah merah gitu ya. Terus ada Bapak B juga, ternyata penurunan sel darah merah. Bapak C penurunan sel darah merah. Itu perlu dilakukan analisis secara komunitas di perusahaan tersebut berapa persen dari karyawan di perusahaannya yang mengalami gangguan kesehatan yang sama. Nah, dari situ kita akan melakukan analisis apakah ini kenapa nih? Nah, dari situ ini program kesehatan kerja kita kita akan fokus ke penanganan anemia misalnya karena ada 50 persen karyawan kita mengalami penurunan sel darah merah. itu akan menjadi satu program dasar dari satu program kesehatan kerja. Nah, ini yang saya suka gambar ini karena ini menjelaskan pemeriksaan kesehatan berperannya di mana. Jadi, bila ada angka skala 0 sampai 10 jadi 0 itu sorry meninggal nah 10 itu benar-benar kondisi kesehatan yang sesuai dengan definisi kesehatan tadi itu ya sehat secara fisik mental spiritual dan sosial gitu ya 10 itu optimal sekali. Nah, batasan layi kerja misalnya kita ambil garis yang biru itu ya batasan layi kerja jadi dia boleh bekerja kalau sudah di batasan itu jadi kita idealnya misalnya yang biru itu untuk dia bekerja nah waktu medical checkup nah warna yang jadi warna yang hitam itu ya jadi ada batasan medical checkup nah dari situ kita dapat oh ternyata dia memang pas di batasan layi kerja jadi waktu kita lakukan pemeriksaan medical checkup wah dia pas nih di batasan layi kerja berarti statusnya apa layi kerja tapi kok mepet ya antara perbatasan jadi kalau dilihat benar-benar di tengah daripada dia layi kerja nah itu kita bisa lakukan program-program yang bersifatnya preventif yaitu mencegah supaya jangan sampai pada saat dia melakukan medical checkup dia akan turun kondisi kesehatannya mungkin ini kan kalau di tengah 5 ya waktu kita lakukan medical checkup dia skalanya 5 nih nah sesuatu di batasan nah kita sebelah kiri nah ini jadi waktu misalnya kita lakukan pemeriksaan kesehatan di batasan layi kerja di tengah itu ternyata satu karyawan itu dia nilainya melebihi daripada perbatasan layi kerja dia lebih daripada yang kita lakukan pembatasan nilai batas nah itu kita lakukan apa kita lakukan tindakan-tindakan yang lagi gitu ya mungkin di kasih edukasi terkait olahraga dikasih edukasi terkait dengan pola makan yang lebih sehat nah itu yang harus ada pendekatan secara pribadi nah bagaimana kalau waktu dilakukan medical checkup ternyata dia kondisinya kurang daripada layi kerjanya nah bila telah dilakukan kuratif pengobatan ternyata memang tidak bisa mencapai ke arah batasan layi kerja yang kita lakukan adalah rehabilitatif bagaimana bagaimana kita bisa melakukan satu program kesehatan kerja supaya dia tidak jatuh ke dalam komplikasi yang lebih lanjut terkait penyakitnya atau gangguan kesehatannya atau ya bahkan sampai maaf ya jangan sampai dia meninggal karena sakitnya itu ya nah ini makanya waktu saat pemeriksaan tenaga kerja kita dapat menentukan atau menganalisis posisi pekerjaan ini perlu program apa nih apakah dia perlu yang kuratif perlu diobati secepatnya atau rehabilitatif atau preventif atau bahkan kita bisa upgrade dia supaya dengan tindakan-tindakan kesehatan promotif nah sekarang siapa nah siapa yang melakukan pemeriksaan tenaga kerja dalam peraturan perusahaan boleh memilih antara dua skema ini yaitu boleh menyelenggarakan sendiri atau boleh bekerja sama dengan pihak ketiga nah kalau menyelenggarakan sendiri perusahaan tentunya harus memenuhi syarat sudah punya fasilitas kesehatannya punya tenaga medisnya sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan perundangan ya nah tapi kalau misalnya memang wah saya kayaknya perusahaannya mau fokus ke bisnis yang ini aja tapi kita mungkin akan kerjasama dengan pihak ketiga itu diperbolehkan dimungkinkan tapi yang untuk melakukan pemujian atau kesehatan pelayanan kesehatan kerja itu dari peraturan memerlukan yang namanya perusahaan jasa K3 atau PJK3 jadi PJK3 tidak hanya terkait dengan pengujian lingkungan tapi juga untuk pengujian pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja nah untuk perjanjian dengan pihak ketiga diperlukan yang namanya surat perjanjian kerjasama atau MOU gitu ya Bapak Ibu ya baik nah untuk pemeriksaannya siapa baik untuk dokter dia telah melakukan yang namanya pelatihan dan sertifikasi hypercase untuk dokter sesuai dengan peraturan menteri yaitu nomor 1 tahun 76 jadi terkait dengan hypercase ya ada sertifikasinya juga sekarang nah terus untuk dapat melakukan pemeriksaan tenaga kerja dia sudah mendapatkan surat keputusan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari Kemnaker RI jadi itu ada pengajuannya lagi nah mengajukan untuk bisa ditunjuk sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja nah ini tentunya salah satu syaratnya sudah hypercase gitu ya jadi sejajar tapi bagaimana dengan tenaga yang lain misalnya para medis yang lain nah mereka sudah melakukan pelatihan dan sertifikasi hypercase untuk para medis jadi ini perlu juga untuk kalau misalnya bekerjasama dengan pihak ketiga ditanya juga untuk para medis yang lain tenaga medis yang lain tenaga kesehatan yang lain apakah sudah pernah mengikuti pelatihan hypercase sertifikasi hypercase nah itu boleh diminta juga bukti-buktinya nah tapi untuk pemeriksaan pemeriksaan khusus nah ini seperti spirometri dan audiometri nah spirometri bagi bapak ibu yang masih belum mengenal itu adalah pemeriksaan uji fungsi paru jadi nanti bisa di ini juga saya belum ada gambarnya disini itu kita tiup gitu ya jadi dikasih semacam kayak solang gitu ya ada yang bisa diganti kita tiup nah tiup untuk menguji fungsi paru nah itu dan audiometri kalau audiometri untuk fungsi pendengaran nanti ditaruh di ruangan dengan kekedapan tertentu dan nanti kita diperiksa pendengarannya ada bunyi gitu ya kita merespon nah tapi untuk operator atau pemeriksaan yang akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan khususus seperti spirometri dan audiometri ada yang namanya pelatihan tambahan atau WIMTEK tambahan karena ini sesuatu yang untuk pekerja berbeda dengan yang lainnya gitu ya jadi perlu ada pemeriksaan tambahan lagi nah ini kita boleh minta nih kalau misalnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga kapan dan dimana nah berdasarkan permenaker nomor 2 tahun 80 itu nah ini dibagi menjadi 3 yaitu sebelum bekerja yaitu waktu calon karyawan statusnya masih calon karyawan ya sebelum diterima bekerja kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tujuannya untuk apa ya memang dia dalam berada keadaan kesehatan yang setinggi-tingginya waktu di medical check-up jadi seorang saudara itu waktu sebelum bertima bekerja dalam kondisi kesehatan yang dimana nih kita tentukan statusnya nah dari situ nanti kita akan tentukan apakah kondisi kesehatan dia laik untuk pekerjaan yang sedang diajukan nah atau dia sedang menderita satu penyakit menular yang dia sendiri mungkin tidak tahu dan dia perlu di follow up atau ditindak lanjut dengan cepat nah itu sebelum bekerja nah ada lagi yang namanya berkala nah berkala itu waktu-waktu tertentu di permenaker tidak diatur dalam arti waktu tertentunya berapa tapi memang dicatatkan sekurang-kurangnya satu tahun sekali nah ada juga pemeriksaan kesehatan dan agak kerja khusus nah ini untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu jadi dia memang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ada pemeriksaan khusus yang kayak tadi misalnya pekerja radiasi ada waktunya terdiri nah atau memang ada pekerja yang mengalami kecelakaan atau perawatan yang lebih dari dua minggu atau misalnya ada dugaan-dugaan tertentu gangguan kesehatan ini bisa dilakukan pemeriksaan khusus selain daripada sebelum bekerja atau berkala nah dimana nah tadi pertanyaannya kapan ada sebelum bekerja ada berkala ada khusus nah sekarang dimana dimana itu pilihannya bisa dua Bapak Ibu ya bisa di fasiankes entah itu klinik rumah sakit praktek dokter pribadi nah itu bisa nah atau on site di tempat kerjanya Bapak Ibu gitu ya yang sering terjadi yaitu supplier jasa medical checkup datang bawa alat-alatnya semua terus lakukan pemeriksaan di tempat ya gitu on site nah ini apa sih untung ruginya dari ini dari pengalaman saya ya kalau pemiksaan di fasiankes itu sifatnya inklusif jadi kita masuk ke satu fasiankes tentunya bisa mungkin diaturin jamnya ya terkait dengan pandemi sekarang jadi dengan perjanjian tapi tetap aja namanya kita di tempatnya dia mungkin aja ada pengunjung lain juga kita gak bisa melarang juga walaupun memang penjatualan bisa nah yang lain adalah jumlah karyawannya enaknya kalau di fasiankes kita bisa sesuaikan Pak hari ini yang datang karyawannya lima ya nanti namanya A, B, C, D, E, F, G jamnya segini ya Pak gitu oke misalnya dari penyedia jasanya oke berarti deal gitu ya dan jadwalnya yang tadi saya bilang bisa disesuaikan oh Bapak Anu bisanya jam 10 pagi Pak soalnya jam 1 meeting bisa gak oh nanti kalau sudah dikonfirmasi bisa dilakukan gitu nah dan alat pemeriksaannya bisa lebih bervariasi kenapa karena memang di tempatnya fasiankes itu sendiri jadi misalnya nanti setelah ada pemeriksaan spirometri misalnya oh saya mau ada pemeriksaan tambahan misalnya kalau rumah sakit ini nanti saya mau tanya ke dokter spesialis THT-nya bisa karena memang di tempatnya dia nah itu salah satu pengalaman-pengalaman yang saya dapati waktu saya masih melakukan ya nah untuk on-site pemeriksaannya di tempat kerja jadi kalau misalnya di kantor ya supplier jasanya datang ke kantor kalau di pabrik ya supplier jasanya bawa ke pabrik mobil ronsennya terus dia bawa alat labnya gitu ya nah enaknya adalah eksklusif jadi yang ada di periksa itu ya teman-teman pekerja kita sendiri gak ada orang lain disitu nah tapi hal yang perlu dipersiapkan adalah sumber dayanya tempatnya ada gak Bapak Ibu tempatnya mencukupi gak karena memang kalau kita misalnya melakukan medical check-up kayak misalnya audiometri ya pemeriksaan fungsi pendengaran tadi itu itu mesti tempatnya tenang nih gak boleh orang warawiri lalu lalang gitu ya nah terus juga kalau misalnya ada pemeriksaan EKG ya pemeriksaan fungsi jantung kan yang perempuan juga harus ganti baju nah itu ada gak tempatnya supaya dia nyaman nih jadi ada yang khusus wanita ada yang khusus laki-laki atau memang satu tempat cuma ada buffernya jadi tidak bercampur gitu ya nah yang menarik adalah personilnya orangnya ada gak yang jaga disana karena registrasi tetap butuh orang dari perusahaan karena untuk mengenali bener gak sih yang terdaftar ini Bapak ABC yang datang bener-bener Bapak ABC gitu ya sering kejadian ya Bapak Ibu walaupun memang jarang sekali medical check up yang namanya Bapak A ternyata yang datang bisa tertukar lah saya ininya tertukar lah dengan Bapak C gitu ya jadi perlu orang dari perusahaan yang mengenal personil-personil perusahaannya nah hal lain yang perlu dipersiapkan adalah terkait utilitas nah utilitas ini adalah kita membawa sarananya si Fasian Kes ke dalam perusahaan terkait dengan kelistrik kan perlu dilakukan penilaian juga jadi kayak misalnya membawa mobil ronsen mobil ronsen itu daya listriknya mungkin nanti diantara peserta Bapak Ibu ada yang ahli juga di bidang K3 kelistrikan silahkan itu dayanya cukup besar jadi kalau misalnya kita bawa mobil ronsen gitu ya terus kita langsung oh ini mau disambungin kemana di Ibu powernya terus kita gak analisis dulu powernya mesti kemana gitu ya terus kita langsung plug in gitu kita colokin nah itu bisa terjadi tiba-tiba nanti mati daya terus kita disamperin sama tim tim dari plan atau dari mil dokter kenapa ini listrik mati kita lagi produksi nah itu perlu dipersiapkan juga juga dengan utilitas terkait dengan lampu ya dalam pemeriksaan fisik dokter tentunya lampunya ruangannya harus cukup terang gitu kadang sering terjadi yang dikasih ruangannya adalah ruangan yang tidak terpakai lampunya juga agak remang-remang jadi itu akan menyulitkan waktu dilakukan pemeriksaan fisik nah kelebihan lain dari pemeriksaan onsite adalah jumlah karyawannya itu tertentu jadi kita mungkin sulit ya tidak semua PJK3 yang mau kalau kita ngomong kita bicara pak saya mau ada medical check up onsite di pabrik oke baik bu baik bu dokter atau pak dokter atau pak siapa ya yang di SDM atau yang PIC-nya berapa orang pasti akan ditanya itu berapa orang 10 nah itu biasanya menghitung rugi untung rugi membawa alat-alat membawa personil dengan yang diperiksa 10 orang mungkin perlu kalau ada yang mau ya mungkin ada nanti negosiasi lebih lanjut ya kalau dari pengalaman saya biasanya PJK3 itu punya batasan yang nanti mungkin bisa dirundingkan sih sebenarnya jadi jumlah karyawannya tertentu dan jadwalnya juga terbatas mungkin standby-nya juga mungkin 2 hari 3 hari sudah ada perhitungannya jadi kalau dengan jumlah karyawan misalnya 300 orang atau 500 orang mungkin dia akan membutuhkan waktu untuk memeriksa misalnya 2 hari atau 3 hari atau 4 hari tergantung nanti dari per perundingan atau meeting sebelumnya gitu ya dan alat pemeriksaan yang dibawa ke onsite juga biasanya terbatas jadi kalau misalnya radiologi yang dibawa juga alat yang mobile itu mobil ya terus kayak misalnya alat pemeriksaan darah tidak semuanya bisa dibawa dipindah-pindahkan mungkin bapak yang di rumah sakit juga tahu tidak semua alat analisis darah itu bisa diangkat dipindahin dengan enak gitu ya diangkat langsung dipindahin dipindahin itu akan pengaruh ke alatnya juga gitu itu pengalamannya lalu bagaimana nah bagaimana ini tadi saya juga sudah ini kita coba untuk bahas terkait dengan yang masa pandemi kalau untuk masa pandemi ini dari Kemenaker sudah dari dirjen pembinaan pengawasan ketenaga kerjaan sudah menerbitkan mempublikasi bisa dilihat di website-nya di JDIH itu ada namanya pedoman ketiga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di masa pandemi COVID kalau di non-pandemi COVID bagaimana berjalan sesuai dengan permenakan nomor 2 tahun 80 tentunya tapi bagaimana dengan pada masa pandemi COVID waktu masa pandemi COVID yang harus dilakukan pertama adalah kita menganalisis risiko terkait dengan tenaga kerja kita dan menganalisis risiko tambahan yaitu terkait dengan kesehatan dan COVID di area Bapak Ibu berada kalau yang poin satu analisis risiko tenaga kerja ini sudah kudu wajib harus ada waktu kita mau melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja kenapa karena kita memang terkait dengan hazard identification itu sudah nomor 1 kalau menurut saya kalau masih bingung nanti belajar lagi sama Pak Denny yang mati media sama adalah itu dasar kita menentukan kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang seperti apa saja nah dari situ kita baru bikin namanya paket-paketnya atau kita periksa misalnya oh darah lengkap urin ronsen ronsennya apa saja apakah ronsen dada saja atau perlu apa lagi kita perlu periksa biomarker apa kita perlukan biomonitoring apa nah dari apa dasarnya dasarnya adalah dari analisis risiko tenaga kerjanya tapi di masa pandemi ini kita harus ada namanya analisis risiko kesehatan dan covid di area tersebut terkait zonasi apakah area kita masih zonasi merah masih terjadi pembatasan sosial atau area kita sudah lebih fleksibel itu juga harus dipertimbangkan nah dari situ kita buat yang namanya pedoman pemeriksaan kesehatan yaitu dari awal berkala khusus kita buat pedomannya jadi itu yang nanti akan untuk karyawan ini kita akan periksa ini untuk karyawan ini kita akan periksa ini jadi semacam guideline-nya seperti apa ini untuk tiap perusahaan nah dari situ nanti pengurus dalam arti tim biasanya dari pimpinan perusahaan dari dokter perusahaannya dari serikat pekerjanya kalau bisa-bisa lakukan menentukan apa yang masih bisa dilakukan saat ini berdasarkan analisis risiko tenaga kerjanya dan analisis risiko kesehatan dan covid di area tersebut jadi apa yang masih kita bahasnya periksa kali ini atau kita harus tunda nah itu dari perundingan ya dari situ lalu setelah diputuskan kita mau melakukan apa saja di tahun ini lalu kita melakukan analisis persiapan persiapannya apa sumber daya pelaksanaannya ada enggak saranannya ada enggak prasaranannya ada atau tidak nah begitu sudah dilakukan seperti itu kita oke kita siap nah dari situ kita akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja nah ini untuk tenaga kerjanya sendiri di SK dirjennya pertama untuk tenaga kerjanya dalam waktu MCU adalah harus lakukan pengukuran suhu tubuh kalau misalnya dia demam atau ada gejala tidak melanjutkan MCU dicatat tidak bisa karena apa nah begitu mau melakukan MCU cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir 20 detik dan dikeringkan dengan tisu pakai masker sesuai dengan standar kesehatan menjaga jarak aman waktu lagi mengantri minimal 1 meter 1,5 meter dari situ juga waktu melakukan medical check up biasa kan kalau karyawan ngobrol-ngobrol ya karena mungkin dari departemen A departemen B satu di ofis satu di pabrik jarang ketemu ketemunya pas di ruang tunggu medical check up ngobrol-ngobrol nah ini kita harus sosial-sosial karyawan oke jangan ngomong nih jadi waktu lagi nunggu bilang kalau bisa membatasi percakapannya membawa alat tulis sendiri jangan saling pinjem-pinjem ini kadang kalau misalnya ngisi formulir oh gak bawa ballpen ya ini pakai punya saya nah itu dilarang dalam masa pandemi ini kalau melakukan medical check up tapi jika memungkinkan memang waktu karyawan datang kita sudah buatkan semacam pengisian formulir online atau dengan metode lain sehingga waktu karyawan datang untuk medical check up ke areanya medical check up itu karyawan itu sudah tidak isi apa-apa jadi sudah diisi sebelumnya kalau memang ada sesuatu yang harus diisi sebelumnya gitu ya atau memang kalau misalnya terkait absensi apakah bisa contactless jadi tidak memungkinkan saling bersentuhan gitu ya oke untuk pemeriksaannya bagaimana nah untuk pemeriksaannya dia sendiri juga harus aman nah pemeriksa dokter perawat para medis analis dia mengisi formulir screening gejala dan riwayat kontak bila sudah dipastikan dia tidak termasuk dengan kontak erat tidak mempunyai gejala dia boleh melakukan pemeriksaan nah ini dilakukan sebelumnya tentunya juga mencuci tangan dan sabun air mengalir 20 detik mengeringkan tisu sebelum dan sudah melakukan pemeriksaan nah ini yang kadang-kadang habis meriksa satu nah terus langsung periksa yang lain karena antriannya panjang nah ini dalam SK dirjennya setelah sebelum memeriksa pasien dan sudah meriksa pasien itu harus mencuci tangan gitu ya mengganti APD-nya nah memahami protokol pemakaian pelepasan penyimpanan APD yang dibutuhkan nah tergantung dengan kebutuhannya nah pemeriksaannya apa kalau misalnya perlu hasmat ya tapi saya rasa kalau misalnya tidak aerosol generated tidak menghasilkan aerosol tidak perlu nah ini nanti disesuaikan aja dengan pemeriksaannya jadi itu di pemeriksaannya harus sudah paham sesuai dengan PPI yaitu bagaimana memakai APD melepaskan APD dan menyimpan APD nah yang lanjutnya adalah menjaga jarak aman nah bisa dilakukan engineering control yang sering dilakukan adalah pemasangan akrilik atau social distancing gitu ya dan membatasi percakapan jadi waktu pemeriksaan dianjurkannya dalam SK dirjen adalah tidak lebih dari 15 menit dan melakukan pembersihan dan disinfeksi sarana yang digunakan setiap sesuai pemeriksaan satu orang tenaga kerja jadi Bapak A masuk dia misalnya berbaring kita cek pemeriksaan fisik nah alasnya tempat tidurnya itu bisa kita ganti barang-barang yang ada kemungkinan kontak kita lakukan disinfeksi setelah melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan adalah lapor nah ini yang kadang-kadang masih suka lewat yaitu sesudah melakukannya langsung lapor selambat-lambatnya dua bulan jadi kadangkan hasil tidak langsung keluar nah tapi untuk menunggu hasil keluar paling lambat dua bulan kita lapor hasilnya kemana ditujukannya kepada dirjen pembinaan pengawasan tenaga kerjaan dan K3 kementerian ketenaga kerjaan dan jadi ini dua dinas yang membidangi ketenaga kerjaan provinsi jadi ke pusat dan ke provinsi ini yang ada di Permenaker nah ada terobosan baru dari Kemenaker yaitu sekarang sudah punya yang namanya platform temankatiga.id nah ini saya sudah sempat simulasi juga kita bisa lapor di sini yang dilingkari merah laporan medical checkup jadi gak usah harus kirim-kirim nge-print surat terus lapor-lapor gitu ya nah ini bisa dilakukan dengan e-laporan medical checkup nah ini melalui portal temankatiga.id atau yang biasa saya lakukan juga saya email ke kesjanaker at gmail.com dan ini dibalas Bapak Ibu jadi kadang kita kalau kirim laporan beberapa kali mungkin ada dari beberapa tempat yang oh saya kirim laporan aja tapi tidak ada balasan tapi ini beberapa kali saya kirim laporan ini dibalas dengan saran-saran yang menurut saya cukup aplikatif nah ini ada rekomendasi dan protokol dari berbagai organisasi profesi kedokteran yang bisa dibaca ini juga saya sudah sharing ke media tama nanti akan dibagikan ke Bapak Ibu cap dirjennya dan rekomendasi dan protokol contoh-contoh protokol dari organisasi profesi kedokteran terkait dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di masa pandemi ini nah kalau misalnya dari pedoki ini ada dibagi menjadi empat bagian besarnya yaitu persiapannya bagi perusahaan penyelenggaraan petugas selasian cash pelaksanaan MCU bagaimana bagaimana melakukan follow up hasil MCU juga rekomendasi screening COVID pada pekerja lalu kalau dari yang protokol dari IDKI itu dia bagi menjadi sembilan yaitu terkait dengan jenis pemeriksaannya syarat peserta protokol mungkin bisa dibaca ya nah dari dua rekomendasi ini memang kita harus pertimbangkannya yang tadi analisis resiko tenaga kerjanya dan analisis resiko kesehatan COVID di tempat kerja Bapak Ibu terkait dengan pemeriksaan pemeriksaan yang memungkinkan terjadinya aerosol jadi misalnya membuka rongga mulut atau spirometri spirometri kan ditiup jadi ditiup nah itu mungkin ada droplet akan keluar atau treadmill bagi Bapak Ibu yang perlu treadmill kan lari sesuai dengan kecepatannya nah itu disarankan untuk bila memungkinkan ditunda tapi bila ternyata dari analisis resiko tenaga kerjanya harus dilakukan bila tidak akan berdampak fatal nah itu mungkin bisa dilakukan dengan adanya pengendalian pengendalian sesuai dengan hirarki pengendaliannya nah apakah dilakukan engineering control atau seperti apa oke jadi take home message untuk hari ini sharing yang saya bagikan adalah MCU pekerja merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesehatannya pekerja sendiri nah di masa pandemi COVID ini tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang antara lain kita harus analisis resiko tenaga kerjanya sendiri apakah ini harus dilakukan bila tidak akan berdampak seperti apa waktu dia bekerja dan kesiapan pelaksanaannya terkait yang tadi sumber dayanya terkait dengan pihak ketiganya setiap atau tidak dari kitanya setiap atau tidak seperti itu mungkin dari saya seperti itu Pak Denny Pak Bari oke terima kasih Bu Jopita luar biasa ya oke boleh ditutup mohon bantuan oke Mas Bari sudah stand by oke saya izin share satu video dulu untuk tadi kita belum share ya silahkan Pak kait dengan Mika Pro saya ambil dulu ya sebentar Bari berat banget ibuku gini-gini aduh berat banget ibuku gini-gini amat ya belajar halo Pak ya aduh warah bunyi orang kira-kira nggak pakai mata Pak ada apa warah ini Bapa nih kalian nggak lihat kamu sih masa sehari gini masih pakai modul-modul kayak gini ini loh media sama sekarang sudah ada aplikasi ya aplikasinya ada di Playstore di sini di Playstore ini teman-teman semua ya kalau misalkan berat banget nih membawa buku-buku modul regulasi K3 teman-teman bisa download di aplikasi Playstore cari ya Mika Pro M-I-C-C-A A Pro jadi kalau teman-teman kalau mau lihat semua buku undang-undang regulasi modul-modul pelatihan teman-teman bisa masuk ke Mika ada dua tombol di sini ada regulasi K3 teman-teman semua kita besok klubikan terus ada lagi modul-modul pelatihan kalau teman-teman pengen pelatihan secara online semua modul-modul pelatihan dari semua instruktur yang ada di Indonesia kita semua sudah share di sini ada ahli K3 semua ada di sini termasuk juga teman-teman bisa lihat ada training schedule dan e-learningnya jadi ya masa luar kita itu sudah tidak zaman lagi pakai bikin seperti ini semuanya sudah ada di dalam aplikasi Mika jadi kalau teman-teman semua pengen belajar secara online di MediaTama silakan download aplikasi Mika oke satu lagi semangat pagi 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 oke luar biasa terutama bagi kita semua oke bapak ibu semua kita akan belajar hari ini terkait dengan SMK3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 oke kita akan mulai dengan apa itu SMK3 silakan mas Adit buka SMK3 PP 5 botol 2012 coba jelaskan apa itu SMK3 15 Minutes Later ada di halaman berapa ya pak teman-teman yang ini tau ada di halaman berapa gak tau ini kok yang lain pada kagak tau semua ya pada belajar pakai apaan lagi kalau bukan pakai buku undang-undang teman-teman kalau belajar kamu ada pakai apa sih Mika Pro lo gak gaul dit kita pakai Mika Pro nih oke caranya gini dit masuk ke regulasi K3 lalu pilih PP 50 tahun 2012 yang ada di sini ya tinggal belajar online di Mika Pro ini ya teman-teman semua ya training training ketiga langsung berkah oke itu adalah Mika Pro oke silahkan dari Bari tampilkan PowerPointnya oke mulai dari yang Mika Pro dulu slide Mika Pro biar saya dulu dari saya oke Bapak-Bapak semua Bapak-Ibu semua yang hadir di sini yang tadi baru belum sempat melihat informasi ini saya ulangin lagi informasinya jadi Bapak-Bapak semua Bapak-Ibu semua kalau menginginkan e-certificate media tamas silahkan install Mika Pro ini dan upgrade ke Platinum kalau ada kalau Bapak-Bapak baru update baru upgrade itu tulisannya silver silahkan nanti di upgrade klik upgrade lalu upgrade ke Platinum nah setelah upgrade Platinum Bapak semua nanti masuk ke profile ada e-certificate pelatihan nah carinya di situ ya Bapak-Bapak semua bisa lihat nanti terpublish paling cepat 2x24 jam ya nah webinar kita Insya Allah sampai dengan tanggal 11 atau 12 Mei jadi kalau di total-total ada 58 topik yang Bapak-Bapak semua bisa pelajari selama bulan kuasa ya jadi kalau diambil semua jadi 58 sertifikat ya kalau Bapak semua semuanya gratis buat Bapak-Bapak buat Bapak-Ibu semua oke lanjut Bar next oke silahkan lanjutin untuk ini untuk video-video dari webinar dari 58 webinar ini akan masuk ke Youtube Kacik Denny bisa di follow di subscribe dan di like dan di share sebanyak-banyaknya oke untuk selain webinar kita ada training dari Kemenaker yaitu Ahli K3 Umum pada bulan May itu pada tanggal 22 Mei sampai 8 Juni bagi yang ingin ikut bisa mendapatkan diskon Rp5.500.000 jika H-10 lalu ada di bulan Juni juga di tanggal 16 sampai 30 Juni lalu selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker Auditor SMK3 bagi yang sudah mengikuti Ahli K3 Umum dan ingin lanjut ke Auditor SMK3 bisa di tanggal 24 sampai 31 Mei ada pun juga di Juni yaitu di tanggal 10 sampai 16 Juni selanjutnya ada Ahli K3 Listrik sertifikasi Ahli K3 Listrik Kemenaker RI pada bulan May yaitu di tanggal 27 Mei sampai 15 Juni dan di bulan Juni ada di tanggal 17 Juni sampai 7 Juli 2021 selanjutnya ada sertifikasi teknisi K3 Listrik pada saat ini akan running di bulan ini 23 sampai 3 Mei lalu di bulan Mei kita ada kembali di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni lalu di bulan Juni kita ada 19 sampai 27 Juni dan selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker Ahli Muda K3 Konstruksi Ahli Muda K3 Konstruksi di bulan April ini kita sudah running sudah mau selesai di hari ini terakhir lalu di bulan Mei kita ada di akhir Mei 28 Mei sampai 5 Juni dan di bulan Juni ada di tanggal 23 sampai 30 Juni ada harga khusus satu paket dengan sertifikasi BNSB melalui LSP K3 Konstruksi bisa hubungi saya nanti untuk lebih lanjutnya lalu ada supervisi perancah seperti perancah karaning di tanggal 26 sampai 3 Mei di bulan April dan di bulan Mei di 29 Mei sampai 5 Juni lalu di bulan Juni ada di tanggal 24 sampai 30 Juni lalu ada sertifikasi petugas P3K yang 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 akan running di tanggal 24 sampai 29 April 2021 di bulan Mei ada di tanggal 28 sampai 3 Juni dan di bulan Juni ada 12 sampai 17 Juni untuk tanggalnya bisa dikatat apabila ingin mengikuti bisa hubungi saya lanjutnya ada petugas peran kebakaran kelas D di bulan April kita sudah running untuk di bulan Mei kita ada di tanggal 22 sampai 27 Mei di bulan Juni kita ada di 5 sampai 9 Juni 2021 untuk info lebih lanjut bisa ditelepon di nomer telepon ini atau bisa hubungi saya di 0878 80 47 57 43 mohon di follow juga di at media tamah di facebook nya di tamah media tamah sertifikasi dan di subscribe di kacik deni lalu untuk di follow tiktoknya kacik deni oke dapatkan jaket gaul bomber seharga 375 ribu dengan syarat sudah install aplikasi mika pro platinum share sebanyak-banyaknya link youtube kacik deni ke facebook link id ig lalu ketiga follow dan like sebanyak-banyak video tiktok kacik deni setiap jumat kita akan tentukan pemenangnya pemenangnya akan mendapatkan jaket seperti ini jaket gaul pilot bomber semirutama jaketnya praktisi K3 Indonesia oke terima kasih untuk selanjutnya saya akan memilih beberapa pertanyaan QA dari Bapak pertanyaan saya mulai dari Pak Eko Pangestu Ibisono izin bertanya dok apakah langkah pencegahan untuk risiko penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh getaran dok semisal pada operata forklip dan supir kendaraan besar terima kasih dok ya baik terima kasih Pak Bari sudah dibantu pertanyaannya terima kasih Pak Eko ini Pak Eko pertanyaan cukup ada beberapa nih Pak Bari kalau saya lihat di JNA mau satu-satu itu dulu bagaimana satu ini dulu yang tadi boleh oke saya baca juga ya langkah pencegahan risiko PAK getaran vibrasi berarti fisik ya pada operator forklip dan supir oke ini mungkin logistik ya jadi Pak Eko kalau boleh saya bantu untuk memberikan sedikit insight semuanya kalau untuk pencegahan yang paling penting kalau dari kami ya adalah dilakukan hira dulu Pak jadi kalau misalnya Bapak sudah masukkan ke hazard identification itu sebenarnya itu lebih mudah untuk dilakukan tindakan preventif nah kita bilangnya preventif ya tidak bisa ke promotif jadi Bapak sudah masukkan ke hazard identification vibrasinya karena apa misalnya forkliftnya apa kalau misalnya yang forklift tentunya yang bahan bakarnya mungkin yang belum listrik ya kalau listrik kan tidak terlalu vibrasi ya Pak nah dari situ sudah Bapak masukkan hazard identificationnya Bapak lakukan pengukuran tentunya nah sudah dilakukan pengukuran apakah vibrasinya itu masih sesuai dengan standar NAB yang ada di peraturan ya jadi ada standar NAB di peraturan vibrasi berapa untuk whole body kalau misalnya dia kendaraan nah dari situ Bapak misalnya sudah meyakinkan bahwa ini unit-unit saya itu semuanya sudah under NAB tentunya juga harus diperiksa juga kerentanan individunya operator-operator forkliftnya itu atau operator kendaraan besarnya apakah punya kerentanan masing-masing nah itu jadi analisisnya untuk pencegahan adalah dari bahayanya kita lakukan pengukuran juga secara kuantitatif berapa besar dari situ juga kita periksa juga orangnya orangnya apakah punya kerentanan individu tertentu misalnya dia punya kerentanan terkait dengan gangguan-gangguan kesehatan yang bisa berhubungan dengan kalau misalnya dia ditaruh dengan getaran walaupun getarannya masih di bawah nilai ambang batas dalam peraturan tapi kalau orang tersebut punya kerentanan tersendiri dia memang dianjurkan mungkin bisa dilakukan penyesuaian nah gitu sih kalau dari saya tentunya memang harus pertama yang saya bilang di awal adalah ada di hazard identificationnya dulu kalau sudah ada di hazardnya sudah dilakukan pengukurannya kita sudah tahu apa yang kita hadapi dari situ kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahannya gitu Pak mungkin dari saya itu dulu Pak Bari oke terima kasih Pak Iconi selanjutnya saya dulu ya nanti mungkin nanti mungkin ada pertanyaan langsung ini ada lagi dari Pak Iconi izin bertanya butuh saran dari dokter terkait manajemen fatigu sebenarnya durasi jam israt yang direkomendasi untuk supir jerak jauh berapa jam ya dok untuk yang fatig ya fatig itu kelemahan kelelahan ya fatig nah ini menarik ya kalau misalnya untuk supir jerak jauh kalau kita suka lihat di tol kadang-kadang kalau saya lewat tol yang panjang kayak tol yang baru itu itu kadang-kadang kalau lihat ini kok supirnya sudah mulai ke kanan ke kiri jadi sudah mulai ngeri juga nah ini perlu dilakukan analisis juga Pak sebenarnya kalau standar saya memang sudah pernah lihat waktu itu memang berbeda-beda tapi memang perlu dilakukan analisis dulu yaitu fatig assessmentnya jadi ada semacam kayak alat yang bisa dipasang di unit mobilnya itu bisa mengidentifikasi fatignya dan tentunya fatig tes itu bisa dimasukkan juga waktu melakukan pemiksaan kesehatan jadi reaction time jadi kalau dia misalnya gak lelah kita cek dia reaksinya berapa menit tapi ternyata kalau dia dalam kondisi lelah dia reaksinya akan lebih lambat jadi kita cek reaction time-nya dia juga ada alat yang bisa dipasang untuk mendeteksi apakah supirnya itu dalam kondisi fatig atau enggak nah dari situ bisa kita lakukan dia harus kita edukasi oh kalau misalnya kamu ini sudah beeping alatnya berbunyi kamu harus cari rest area atau tempat istirahat secepat mungkin gitu memang agak perlu PR banget untuk yang supir jarak jauh ini ya karena memang dikejar dengan produktivity hari tapi di saat yang sama juga dia mengalami kelelahan tentunya itu harus dicek juga note juga untuk driver kadang mereka menggunakan stimulan nah stimulan ini juga perlu dievaluasi karena penggunaannya juga perlu kadang di supir jarak jauh digunakan secara berlebihan nah itu juga perlu ada monitoring terkait dengan dampaknya kekesehatannya mereka seperti apa gitu mas bari diloncat dulu di pertanyaan pak kaharudin lebih bagus pak kaharudin oke izin bacakan selamat pagi bapak atau ibu panelis saya harudin dari PT bumi mulia cekaram bekasih untuk pelaksanakan mcu atau pemeriksaan tenaga kerja berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja SM enakter nomor M7 AS 0202 mcu atau pemeriksaan kesehatan diperbolehkan ditunda di saat pandemi covid-19 ini apakah jika perusahaan menunda pelaksanaan mcu tersebut masih bisa comply jika ada audit dari pemerintah maupun dari customer terima kasih ya betul pak deni pak bari pertanyaannya pak kaharudin ini menarik sebenarnya ini waktu awal-awal pandemi ditanyakan oleh semua orang jadi kalau dilihat memang surat edaran menaker nomor yang disampaikan adalah kalau dilihat bulannya adalah bulan 5 tahun 2020 jadi ini dilakukan waktu itu karena mempertimbangkan kita belum tahu besaran masalah ini akan seperti apa nah tapi terkait dengan yang tadi saya sempat tampilkan adalah cap dirjen jadi bukan surat edaran lagi tapi cap dirjen cap dirjen ini diterbitkan November 2020 jadi lebih update ya kalau saya lihat dan statusnya juga di SK dirjen nah disini dibilang bukan ditunda semuanya tapi dikaji berdasarkan risikonya tenaga kerjanya dan risiko kesehatan dan covid di tempatnya jadi tadi ada saya nanya juga yang nanya risiko kesehatan seperti apa itu berkaitan dengan zonanya di tempat bapak ibu berada kalau misalnya ya ya kayak tadi itu kasusnya apa Eko dia misalnya ada pemeriksaan terkait dengan tensi lah gitu ya oh ternyata kalau misalnya driver long distance kita harus ukur tensi tekanan darah secara rutin tapi ternyata karena misalnya memang di daerah situ zonanya merah atau mungkin hitam gitu ya kita tidak bisa langsung banyak yang semua driver kita tensi dalam waktu yang bersamaan karena kita tidak boleh taruh orang banyak-banyak di satu tempat kerumunan nah dari situ kita lakukan manajemen bagaimana kita bisa periksasi drivernya itu tapi dengan menepati tetap mengikuti dari imbauan satgas di daerahnya tertentu itu risiko kesehatannya itu mengikuti dengan satgasnya apakah boleh kita mengumpulkan orang medical check-up biasanya kita medical check-up karyawan misalnya satu jam 100 atau 60 gitu ya nah itu kan hitungannya udah kerumunan nah itu harus disesuaikan dengan kebijakan di areanya tersebut gitu jadi kalau dengan SK Dirjen itu dilakukan analisis kalau misalnya driver tidak dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin ternyata dia hipertensi atau dia mengalami kelainan yang lain gitu ya yang berbahaya kalau tidak dilakukan pemeriksaan tentunya kita lebih memilih tetap dilakukan pemeriksaan tapi dengan pengendalian jadi tidak ditunda gitu tapi kalau misalnya harus meriksa sesuatu yang menghasilkan droplet atau aerosol misalnya spirometri nah terkait spirometri dan tep mil mungkin harus dikaji benar apakah memang harus dilakukan kayak tadi ada yang di bidang oil and gas nah ini apakah spirometri dan treadmill harus dilakukan untuk oil and gas tentunya harus ngikutin analisis risiko kalau orang itu nanti taruh di kilang di tengah laut mengapung-ngapung dan mana dia misalnya nanti harus kalau evakuasi butuh nunggu helikopter ya medifact misalnya ya sejam atau mungkin lebih cepat dan itu pun juga harus dibawa ke rumah sakit yang di kota tentunya lebih baik tetap kita lakukan tapi memang harus hitung lagi kesiapannya seperti apa apakah memang bisa nanti spironya di ruangan satu tapi orang yang mengukurnya nanti di ruangan lain sehingga tidak terjadi kontak gitu ya atau ya memang dilakukan pengendalian engineering lain sehingga itu tidak menimbulkan penularan gitu kalau seperti itu sih pak jadi tidak ditunda semuanya tapi silahkan dilakukan identifikasi mana yang bisa kita tunda yang memang kita harus tunda-tunda tapi yang mana bisa kita laksanakan sesuai dengan protokol dengan standar tentunya dilaksanakan kira-kira pemeriksaan apa yang bisa ditunda itu dok contohnya kayak gimana yang sangat identik sekali dengan penularan COVID-19 kalau lihat dari aerosol tentunya memang yang melibutkan buka rongga mulut jadi kita harus lepas masker gitu ya pemeriksaan rongga mulut juga spirometri dan retial karena lari kan dia ngos-ngosan gitu ada kemungkinan ke situ tapi tentunya tentunya pemeriksaan lain juga bisa kalau memang standar pengendalian PPI-nya pengendalian infeksinya tidak dilakukan universal precaution-nya tidak dilakukan ya masih bisa menularkan juga cuman memang itu yang terkait dengan kemungkinan terjadinya droplet atau aerosol generasi di situ di situ oke terima kasih oke mungkin tadi Pak Harjonos juga sudah dijawab ya dok ya untuk standar metrik MCU dan di bidang oil and gas tadi sudah sebagian dijawab oke mungkin dari line ke rasit dokter mau tanya untuk analisa hasil evaluasi MCU apakah bisa dilakukan oleh pihak internal yang belum memiliki sertifikasi hiperkes jika tidak bisa analisa ini bisa kita jadikan adopt dari kesimpulan hasil MCU saja dikarenakan beberapa kasus pada saat eksternal audit banyak auditor menanyakan hal tersebut oke Bu Rineke ya pertanyaannya cukup menarik menurut saya ya jadi hasil analisis evaluasi MCU bisa dilakukan oleh pihak internal yang belum memiliki sertifikasi hiperkes dokter saya asumsikan dokter ya tapi memang belum nanti mungkin bisa pas resen bisa ditambahkan kalau misalnya dokter tetap kalau non dokter tentunya analisis hasil MCU ini kalau dari ini kan sebenarnya merupakan satu rekam medis jadi ada nama jovita terus hemoglobin berapa hematokrit berapa tentunya itu harus bisa dipertukarkannya hanya kalangan untuk medis tentunya itu jadi biasanya supplier tidak akan kasih data yang detail per orang ke non medis nah itu perlu karena itu rekam medis nah yang kedua adalah bila memang dokter tenaga medis tentunya kalau misalnya dia kita harus memikirkan kompetensi juga nah kompetensi itu kan didapatkan dari pelatihan atau pendidikan formal nah dari situ bila dokter tersebut tenaga medis belum pernah mengikuti pelatihan hiperkes atau sertifikasi hiperkes kompetensinya terkait dengan kesehatan kerja mungkin akan lebih berat jadi itu saya alami sendiri sih dulu waktu itu dulu saya sudah hiperkes tapi langsung saya masuk ke perusahaan nah itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merabah rasakan pekerjaan gitu ya tapi begitu saya mulai menempuh pendidikan saya masuk magister sudah mulai lebih kebayang nah ini nanti pendidikan lagi sudah mulai lebih terbayang lagi jadi tentunya memang kompetensi akan berpengaruh terkait dengan mungkin bisa dilakukan secara bisanya tapi memang efektivitas programnya nanti akan seperti apa tentunya lebih baik dilakukan oleh yang sudah melakukan pelatihan atau sertifikasi hiperkes luar biasa dok lanjut bar oke ini dari Pak Legiman Tohari nih izin tanya dok spek MCU setiap pekerja di masing-masing departemen apa harus sesuai dengan pekerjaannya atau spek MPU-nya bisa sama contoh pekerja kantor admin driver teknisi OB jika iya bagaimana menentukan spek MCU tersebut terima kasih dok menarik nih Pak Denny tau ini pertanyaan kesukaan saya saya juga kalau audit biasa jadi temuan ini Pak Legiman untuk izin saya mungkin sharing spek MCU dalam arti pemilihan paket-paket apa yang akan kita periksa parameter seperti juga kita memeriksa misalnya pesawat angkat angkut pesawat uap tentunya berbeda tipe beda tonase itu kan beda orang juga beda Pak berdasarkan bukan pekerjaannya saja tapi juga area kerjanya misalnya contoh Bapak sudah ada bagus siapa pekerja kantor admin bahayanya kita harus lakukan hazard identification saya balikin lagi pekerja kantor admin sama driver itu hazardnya sama enggak Pak mainannya sama enggak kalau pekerja kantor kan mainannya VDA visual display unit dia lebih terpajan dengan layar terpajan dengan ergonominya nah dia terpajan dengan mungkin pekerja admin duduknya lama dia tiap hari kerjanya cuma absen duduk nah kalau driver Pak dia tiap hari di mobil jalan hazardnya bisa ada bis kontainer macam-macam belum dia istirahatnya juga mungkin kurang mau ke WC ke toilet kalau pekerja kantor ke toilet enak tinggal tutup toilet driver itu kalau di jalan nyari toilet itu susah banget Pak jadi tentunya fungsi ginjalnya juga harus dievaluasi juga misalnya dari urin atau memang kalau Bapak mau advance lagi pemeriksaannya ada teknisi nah teknisi hazardnya juga beda sama pekerja kantor teknisi itu kayak tadi ada pelatihan K3 listrik teknisi listrik itu kenapa masih ada pelatihan karena mereka hazardnya cukup besar kalau pekerja kantor ke setrum listrik berapa ampere itu rasanya udah luar biasa tapi kalau teknisi ke setrum berapa ampere itu cuma kayak gili-gili doang nah bagaimana kalau teknisi itu punya kerentanan individu dia punya penyakit jantung nah itu yang dan teknisi itu ke setrumnya itu nggak cuma 1-2 kali mungkin ke setrumnya bisa berkali-kali nah kalau pekerja kantor ke setrum sekali juga lebay gitu ya tapi kalau teknisi ke setrum berkali-kali dia nyantai aja sehingga pada saat benar-benar arusnya membahayakan dia itu sudah tidak terasa lagi nah itu yang kita harus identifikasi untuk pekerjanya tentunya harus berbeda saya jawab Pak jadi harus diberikan spek-spek yang atau paket parameter tentu nah pertanyaan kedua bagaimana menentukan spek tersebut yang tahu adalah perusahaannya itu sendiri Pak jadi makanya memang kalau misalnya memang kita secara dari perusahaan mengalami kesulitan untuk menentukan banyak konsultan yang bisa melakukan bila Bapak ini atau ya cari PJK 3 atau memang berkonsultasi sebenarnya yang gratis ada nggak ada Bapak bisa koordinasi dengan dinas jadi tim dinas kadang-kadang punya program tuh Pak kerjasama dengan akademisi nah nanti akademisi itu bisa bantuin Bapak saya sering dapat peserta magang ya dari FKM atau dari mana mereka akan helpful untuk membantu mengidentifikasi dari hazard identification itu bisa kita susun oh berarti kalau driver kita harus cek terkait dengan apa nih sering kejadian ya lagi nyetir sakit jantung nabrak ya kan nah berarti fungsi jantung mungkin kalau bisa kita cek fungsi ginjalnya seperti apa juga yang tidak kalah penting terkait dengan lapang pandang driver itu kan pemeriksaannya harus luas dia seluas mungkin kiri kanan atas depan belakang nah itu kita harus meriksa juga yang namanya lapang pandangnya luas atau tidak kalau misalnya dia ada gangguan lapang pandang ngeliatnya kayak pakai kacamata kuda itu nah kita harus evaluasi lagi apakah kita perlu lakukan pengobatan konsul ke dokter spesialis terkait atau seperti apa gitu Pak jadi memang harus berbeda terkait dengan pekerjaannya area kerjanya bahayanya ditentukan speknya dari hira dari hasad identificationnya oke jadi harus ada identifikasi bahaya kesehatan nanti di pengendalian resikonya salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan sesuai dengan paparannya gitu ya dok ya gitu ya Bapak Ipi semua jadi kalau misalkan ada laboratorium atau pihak klinik atau apalah ya yang menawarkan paket A paket B paket C paket D itu sebenarnya kurang efektif bapak-bapak semua harus disesuaikan dengan kerjanya dengan paparannya karena paket-paket seperti itu mereka kan gak tahu kondisi kondisi bahaya resiko yang ada di perusahaan itu kita sendiri sebenarnya nah kalau di SMK 3 itu ada kriterianya ya dok ya mengenai identifikasi bahaya kesehatan ya sebelum melakukan medika check up atau pemeriksaan kesehatan oke dilanjutkan Mas Bari di-admit dulu suaranya belum masuk oke dari pak Eko Pangestu ini dok ada pertanyaan lagi saya ada case di perusahaan bahwa didapatkan seorang driver mengalami hiring loss setelah dilakukannya MCU apakah ada program treatment yang direkomendasikan oleh dokter untuk pengabatan atau rehabilitasi dari case tersebut dok terima kasih oke baik kok ya nah jadi gini pak hearing loss oke hearing loss taunya dari mungkin audiometri ya pak nah hearing loss itu ada bermacam-macam pak gitu jadi ada yang kalau terkait dengan hearing lossnya seperti apa tentunya langkah pertama bapak harus lakukan pengobatan rujukan ke dokter spesialis terkait itu THT nah begitu bapak sudah dapat diagnosisnya dari spesialis terkait THT bapak akan bisa mengidentifikasi juga di tempat bapak ada kebisingan kah gitu untuk hazardnya nah dari situ kita bisa identifikasi hazardnya ada orang ini menderita yang kita cari kalau untuk penyakit akibat kerja adalah kebisingan penurunan fungsi pendengarannya akibat kebisingan pak gitu jadi kalau misalnya penurunan fungsi pendengarannya karena sebab individu misalnya memang ternyata dia punya pekerjaan lain nih gitu ya di tempat lain ternyata dia apa pengusaha speaker gitu ya gede-gede gitu di rumahnya suka ada ini gitu ya atau dia tinggal dekat tempat yang memang bising ya di tempat kerjanya gak ada masalah tapi di rumah sekitar tempat kerjanya bising misalnya ada bengkel atau warehouse atau dekat satu workshop besar gitu itu tentunya juga sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan jadi follow up-nya adalah bapak lakukan rujukan ke dokter spesialis terkait yaitu THT dari situ bapak akan tahu ini memang terkait dengan noise induced hearing loss NIHL lalu dimatchingkan dengan hiranya bapak apakah ada kebisingan pada pekerja tersebut tentunya juga diukur berapa kebisingannya dari situ kita akan coba lihat apakah terkait masa kerja apakah ada kerentanan individu itu ada namanya tujuh langkah penegakan diagnosis PAK dari situ dari situ nanti bisa kita nilai tentunya dari situ tetap harus diobatin itu harus multi-disiplin makanya untuk K3 kita banyak ada industrial hygienist ada dokter ada tim yang lain dari engineering seperti itu nanti kita akan lakukan pengendalian sesuai dengan hirarki pengendalian resikonya dan juga ada program terkait dengan hearing conservation program hearing conservation program jadi HCP ini kita lakukan juga kalau misalnya di tempat kerja bapak ada potensi tenaga kerjanya terpanjang dengan kebisingan kita punya program kesehatan kerja salah satunya darah hearing conservation program semua yang terpapat dengan kebisingan kita lakukan pemeriksaan kita lakukan edukasi kita buat banyak deh ada buat hazard mapnya daerah yang kebisingan dimana yang red zone yang warm zone gitu ya dari situ nanti kita bisa lakukan yang namanya pengentrolan untuk kebisingan jadi walaupun mereka bekerja dengan bising kita sudah punya pengendaliannya juga gitu Pak oke terima kasih dokter kita lanjut untuk disini ada pertanyaan dari Pak Ardika Rizaldi mohon izin bertanya dok untuk regulasi apakah perusahaan tidak mampu menyediakan pemeriksaan tenaga kerja apakah perusahaan masih diberikan sanksi sebesar 100 ribu rupiah atau kurungan selama 3 bulan sesuai dengan permen 2 tahun 1980 yang mengacu ke undang-undang nomor 1 tahun 70 terima kasih dok Pak Bari boleh gak pertanyaannya saya rujuk kepada ini mungkin Pak Denny yang lebih paham ya kalau ngomongin soal denda 100 ribu itu sebenarnya bukan 100 ribu zaman sekarang tapi 100 ribu dikalikan inflasi saya dapat info 100 ribu dikalikan 100 ribu kalau gak salah jadi 100 juta kalau untuk sekarang ini kalau kita ngomongin soal denda tapi kalau sebelum melakukan denda biasanya pihak pengawas ketenaga kerjaan itu ada prosesnya dulu memberikan surat teguran surat peringkatan 1, 2, 3 kayak gitu lalu harus ada investigasi baru bisa memberikan sanksi jadi prosesnya gak langsung ucuk-ucuk kena sanksi itu enggak jadi ada prosesnya dulu mungkin seperti itu ya ini nanti kalau ada regulator bisa ditanyain lagi oke lanjut yang lain Mas Bari kita ke session 3 aja session 3 silahkan oke boleh untuk di sesi ketiga ini bagi yang ingin bertanya secara langsung dengan dokter Jovita bisa klik raise hand nanti akan disambungkan dengan dokter Jovita nya kepada Bapak Ibu bisa raise hand jika ingin bertanya secara langsung silahkan Bapak Ibu semua tekan tombol raise hand yang ada di bagian bawah layar handphone atau layar PC Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu bisa ngomong langsung dengan dokter Jovita kalau ada pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kesehatan kerja pada saat COVID-19 oke nampaknya belum ada dilanjutin lagi sedikit lagi ini mengenai ini aja istikomah Bidia Ningrum oke apakah COVID-19 termasuk penyakit akibat kerja di rumah sakit meskipun waktu kenanya itu di luar rumah sakit atau contohnya waktu pulang kampung pulang kampung kena oke silahkan dokter Jovita ya jadi Ibu Istiqomah ya mungkin di rumah sakit ya Bu ini pertanyaan cukup menarik itu kalau misalnya COVID-PAK atau bukan kenanya pada saat pulang kampung ya kalau pada saat pulang kampung ya memang itu faktor yang agak sulit ya Bu kalau Ibu misalnya bekerjanya di zona merah tentunya itu masih bisa dikaitkan dengan hazardnya tapi kalau Ibu kerjanya bukan di zona merah tidak kontak dengan pasien langsung terus ada riwayat pulang kampung untuk pengajuannya mungkin agak sulit untuk jadi PAK ya Bu karena nanti di langkah yang penegakan diagnosis itu nanti ada terkait dengan apakah ada pajanan lain di luar tempat kerja nah disitu kan ada pajanan lain ya Bu walaupun memang pandemi ini cukup dimana-mana gitu ya tapi memang kalau pekerjaannya tidak relate langsung dengan pasien COVID ya memang agak sulit untuk membuktikan hubungan dosis dan responnya gitu mungkin dari itu saya jawab seperti itu ada pertanyaan ada pertanyaan lanjutannya untuk laporan MCU apakah vendor MCU-nya atau perusahaan karena selama ini vendor kami belum pernah dapat laporan dan untuk MCU di masa pandemi ini apakah sudah ada persetujuan dari asosiasi terkait ya baik Pak Bari Bu Tuti Sumarni untuk MCU di masa pandemi tadi saya sempat tampilkan untuk dari rekomendasi dan protokol MCU dari dua organisasi profesi terkait dengan kesehatan kerja kedokteran kerja yaitu memang disitu dianjurkan untuk tetap bila ditimbang antara risikonya bila tidak dilakukan pemeriksaan dan misalnya tetap dilakukan pemeriksaan jadi misalnya kayak tadi pasiennya itu terpajan dengan satu bahan kimia X dan itu kalau tidak dilakukan pemantauan itu bisa berakibat yang fatal bagi pekerjanya tersebut atau menimbulkan gangguan kerja nah itu tetap boleh dilakukan tapi dengan syarat-syarat seperti rekomendasi dan protokol itu yaitu memang harus ada persiapan terkait dengan perusahaan pekerja pasien kes waktu pelaksanaannya seperti apa ya salah satunya disinfeksi juga nah dari situ Bu jadi dari asosiasi sebenarnya dari Kemenaker pun sudah terbit SK Dirjen tetap dilakukan tapi memang ada syarat-syaratnya seperti yang tadi itu saya sampaikan gitu ya nah untuk pelaporan MCU nah ini pelaporan MCU itu sebenarnya mengikat kepada perusahaan yang melakukannya itu Bu jadi memang vendor saya nggak tahu ya supplier jasa yang dipakai seperti apa tapi memang waktu kita menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga salah satu yang saya lampirkan di surat saya cantumkan di sana adalah pelaporannya akan seperti apa apakah hard copy apakah soft copy diberikan ke siapa dan biasanya supplier jasa penyedia jasa medical checkup itu kalaupun memang tidak memberikan laporan secara satu-satu individu karena memang tidak ada tenaga medis tentunya bisa melakukan yang namanya presentasi Bu jadi setelah melakukan medical checkup nih misalnya tanggal 2 sampai 4 April medical checkup nah disitu setelah selesai mereka bisa melakukan yang namanya presentasi oh perusahaan PTX ini ternyata top 10 disease-nya itu top 10 gangguan kesehatannya adalah misalnya A, B, C, D, E nah dari situ mereka juga bisa mengampirkan oh rekomendasi kami adalah ini makanya penting untuk kita bekerjasama dengan rumah sakit atau klinik yang sudah PJK 3 karena mereka terikat dengan prosedur terkait dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja termasuk melakukan pelaporan Bu gitu kalau sudah PJK 3 mestinya sudah dilakukan pelaporan seperti itu tapi untuk kewajiban melaporkannya tetap di perusahaan pengurus perusahaan oke terima kasih ini ada satu nih yang resen Pak Pak Bagus sama tadi siapa ya iya halo Pak Bagus halo Pak Bagus selamat pagi Bu Cofita pagi Pak Bagus pagi Pak Pak Kaci Denny Pak pagi Pak ada yang mau saya tanyakan Bu di serat edaran terkait MCU juga ya Bu ya serat edaran 7 AS 0202 nomor 7 tahun 2020 nah dimana terkait MCU di tahun 2020 ini kan masih terkendala dengan COVID ya Bu ya nah apakah bisa terkait MCU ini dikantikan dengan treatment maaf 3T dari perusahaan untuk tracing treatment dan ini terkait COVID itu Bu digantikan dengan itulah istilahnya Bu itu aja sih Bu baik Pak Bagus pertanyaan menarik juga ya memang kalau MCU itu memang kan kalau sesuai dengan teknisnya adalah mengikuti Permen 2 nomor 80 ya Pak ya nah kalau lihat di Permen 2 tahun 80 sebenarnya kalau berkala pun dilihat adalah pemeriksaan fisik terus sudah gitu pemeriksaan kebugaran lab ronsen bila diperlukan pemeriksaan lain jadi sebenarnya untuk pemeriksaannya yang paling fisik kalau dari Permen 2 80 adalah pemeriksaan fisiknya sama kebugarannya sih Pak nah pemeriksaan kebugaran itu bisa dilakukan bermacam-macam misalnya kalau dulu misalnya mau pakai treadmill boleh tapi kan treadmill sekarang kan dalam masa pandemi memang di advice untuk dipertimbangkan apakah memang benar-benar perlu atau tidak kalau memang tidak ya harus ditunda gitu ya nah tapi pemeriksaan fisiknya sebenarnya bisa dilakukan kok Pak misalnya terkait dengan pemeriksaan tekanan darah pemeriksaan secara anamnesis pemeriksaan oleh dokternya bisa dilakukan gitu kalau untuk 3T memang direkomendasi juga ada Pak nanti dibaca dari yang dikirimkan itu tapi kalau dari pengalaman saya sih Pak segala sesuatu dimungkinkan dengan bersurat sih Pak jadi kalau misalnya Bapak bersurat dengan pengawas ketenaga kerjaan regulator di area kami melakukan seperti ini 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 lebih baik dalam masa pandemi ini kita membina hubungan yang cukup baik dengan regulator sehingga yang Bapak sampaikan saya belum terus lang saya belum tahu Pak apakah memang bisa dihitung sebagai pemeriksaan berkala atau tidak tapi saran saya sih sebaiknya bersurat dengan regulator di area area-nya Bapak terkait hal itu jadi intinya intinya kita berkirim surat atau berkomunikasi dengan dinas penelitian dismenakar pengawas di area-nya Bapak kalau kami sudah melakukan ini sebagai pertimbangan untuk sebagai pemeriksaan kesehatan berkala tahun ini nanti dilihat jawabannya dari situ Pak karena ini memang ilmunya masih banyak banget baru Pak soalnya mungkin terkendala dengan ini juga ya budget juga ya budget yang sudah ada MCU kemudian ada pandemi ini kita alihkan di terima kasih Bu Cifita itu juga disampaikan Pak di suratnya ya terima kasih Bu Cifita siap terima kasih terima kasih bagus untuk pertanyaannya ini ada yang bertanya nih dok ini di chat izin bertanya dok petugas pemeriksaan audiometri dan pelatihan tambahan seperti yang dokter jelaskan tadi nah pelatihan itu seperti apa dan apakah harus dari institusi terkait khusus atau ada sertifikat khususnya ya Pak Hariwah Yudi betul Pak untuk pemeriksaan audiospirometri ada pelatihan tambahan untuk perawat umum pun juga nanti boleh dikoreksi ya kalau saya ini saya lihat memang ada institusi-institusi yang melakukan pelatihan untuk petugas audiometri dan spirometri jadi itu satu pelatihan khusus nah tapi untuk pekerja yang saya sering dapat bahkan tim saya dulu juga saya ikutkan adalah ada cara untuk dapat dengan tanpa biaya sebenarnya yaitu dari balai-balai K3 biasanya ada pelatihan-pelatihan BIMTEK untuk spirometri dan audiometri yang bisa diikuti gratis jadi itu bisa dimintakan jadwalnya ke dikelatnya pusat K3 ya karena saya di Jakarta ke pusat K3 itu bisa diikutkan tapi institusi yang mengadakan juga ada nanti tinggal dicari aja Pak institusi yang mengadakan pelatihan spirometri dan audiometri ada sertifikatnya betul oke terima kasih ini ada dari Ibu Martan untuk yang ingin bertanya langsung bisa di raise hand akan saya allow talk ini Pak Ibu Marta izin tanya dok untuk mantauan terkait kebisingan kebauan dan getaran sesuai capman nomor 48 49 dan 50 tahun 96 apakah semua perusahaan diwajibkan untuk kematauan tersebut atau hanya sesuai dengan identifikasi dampak risiko di izin lingkungan saja terima kasih ya Ibu Marta kemarin juga pegang HSE jadi ini terkait dengan kebisingan kebauan dan getaran ini kan sesuai dengan dokumen lingkungan izin lingkungannya nah memang itu yang sesuai dengan izin lingkungan harus kita pantau nah biasanya tapi saya juga dulu saya gabungkan jadi apa yang saya pantau untuk izin lingkungan misalnya kalau di dokumen lingkungan dua kali per tahun yaudah saya hitung sebagai pemantauan juga terkait dengan lingkungan kerja tapi memang lingkungan yang dimaksud biasanya kalau dulu kan kalau keba ini lingkungan lebih ke arah area luar ya tapi kalau untuk pemantauan lingkungan kerja itu nanti ngikut ke hazard identification ya Bu kalau ke lingkungan kan biasanya kita taruhnya di luar tubuh kebauan ini kebauan itu biasanya lebih ke arah ambien tapi kalau misalnya untuk lingkungan kerja itu lebih ke dalamnya ruangan kerja itu sendiri misalnya kebisingan di ruangan genset nah ibu ukur ada dua nanti ada tim juga nanti dari yang menjelaskan karena ini udah mulai pengukuran lingkungan nah tapi yang dari terkait dengan tenaga kerja itu ada yang alat yang kita ukur untuk personal dosimetri pekerjanya yang dikantongin oleh pekerjanya nah kita bisa ukur dalam waktu satu jam satu shift kerja itu dia terpajan dengan kebisingan berapa maksimal berapa ini berapa rata-ratanya dari situ kita ukur Bu nah tentunya itu satu tambahan di luar daripada pengukuran lingkungan yang dilakukan di izin lingkungan ini dari ibu sutini izin bertanya apakah ada jenis pemeriksaan yang harus dilakukan bagi karyawan di usia tertentu minimal di atas 40 tahun ibu sutini terima kasih pertanyaannya iya Bu jawabannya iya jadi berdasarkan usia memang kalau dulu saya masukkan di atas 40 tahun saya tambahkan pemeriksaan terkait dengan metabolik kelainan-kelainan degeneratif juga untuk pemeriksaan fungsi jantung biasanya saya tambahkan tapi memang itu bergantung pada penilaian hazardnya lagi kalau misalnya dia potensi kerjanya memang dia banyak keluar ketemu klien entertain klien sering makan ketemu klien makan-makan atau sering jalan-jalan kemana makanannya kurang teratur olahraganya tidak teratur tentu kita harus cek karena hazardnya ada tapi kalau misalnya memang dia itu 40 tidak ada sesuatu yang hazard yang cukup signifikan untuk pemeriksaan tambahan sebenarnya pemeriksaan paket standar pun sesuai dengan area kerjanya bisa tapi tentunya kalau company memang mempunyai budget lebih atau hal lain yang dipertimbangkan tentunya bisa ditambahkan kalau saya biasanya di atas 40 saya tambahin terkait dengan metabolik misalnya kolesterol atau glukosa darah atau tentu saya tambahin juga dengan pemeriksaan tekam jantung oke ini ada pertanyaan dari Pak Eko Pak Eko halo Pak Eko ada yang ingin ditanyakan secara langsung mungkin Pak Eko Pak Eko oke no response mungkin ini saya bacakan di satu pertanyaan terakhir ya terkait framing hand test doc untuk goal standar pengukuran test framing hand test standar orang Indonesia itu seperti apa ya dok setuju Pak Bari saya juga tertarik yang itu pertanyaannya Pak Eko jadi framing hand test ini sesuatu yang menarik tapi jarang dilakukan yaitu framing hand test itu adalah memprediksi satu scoring yang sudah dilewati penelitian yang sudah tervalidasi bahwa framing hand risk score ini untuk memprediksi 10 tahun ke depan kita mengalami serangan jantung ini tentunya sangat menarik untuk orang-orang yang bekerja kecenderungannya sekarang lebih banyak di rumah lebih banyak duduk pola makan tidak terkontrol jarang olahraga jadi itu nanti dari dia punya tekanan darah dia punya status gisi dia punya kadar kolesterol darahnya dia punya riwayat-riwayat seperti merokok jenis kelamin semua sudah masuk ke situ nah itu kita bisa lakukan sebagai satu target misalnya dari komponen-komponen dalam framing hand risk score itu atau score atau apa banyak sebenarnya untuk alat validasi untuk 10 tahun risiko penyakit jantung koroner ke depan itu ada beberapa ya ada score juga nah tapi kalau untuk Indonesia yang sudah pernah dilakukan penelitiannya adalah Jakvas Jakarta Faskuler Score nah itu sudah dilakukan di Indonesia jadi bisa dijadikan patokan juga untuk Jakarta Faskuler Score nah itu bisa dilakukan ke karyawan-karyawan yang tentunya juga usianya tadi yang Ibu Sutini bilang di atas 40 atau memang punya risiko-risiko terkait dengan penyakit jantung gitu ya seperti itu sih oke terima kasih mungkin ini satu lagi nih Pak Eko sampai bertanya dua kali terkait pemeriksaan kesehatan mental apakah ada tools yang direkomendasi dokter untuk pemeriksaan kesehatan mental untuk menai tingkat emosional pekerja ya nah ini Pak bagus tadi ya nah tadi kan kesehatan itu nggak cuma fisik aja nah pemeriksaan kesehatan juga ada mental nah mental itu pemeriksaan kesehatannya screeningnya adalah salah satu yang sering kita pakai adalah gunakan questionnaire nah ada yang namanya SRQ20 itu sudah digunakan juga oleh Kemenkes RI dia itu questionnaire untuk pertanyaannya cuma ada 20 makanya namanya SRQ20 nah itu untuk mendeteksi ya screening sih namanya questionnaire kan screening dan itu bisa dibagikan ke karyawan tuh Bapak punya karyawan misalnya ada 100 pakai apa pintasan misalnya pakai bitly atau pakai apa gitu ya nah itu mereka ngisi mandiri gitu ya nah itu bisa jadi salah satu screening untuk pemeriksaan kesehatan mental karyawan bisa di google nanti SRQ20 Kemenkes RI sudah ada jadi itu cukup simple dan bila sudah nah tapi ingat Pak kalau misalnya Bapak sudah melakukan satu pemeriksaan jangan lupa untuk follow up-nya seperti apa tentunya tadi yang di awal presentasi adalah setelah kita melakukan pemeriksaan itu adalah dasar untuk program kesehatan kerja nah berarti kalau sudah dapat hasilnya berapa yang mengalami gangguan sedang kecenderungan yang mengalami gangguan mental emosional nah itu tentu harus di follow up dengan satunya program kesehatan kerja misalnya wellness program seperti apa apakah kalau dalam WFO begini atau WFH begini jadi jarang ketemu teman kerja apakah ada zoom session atau ada seperti apa gitu nah itu yang harus di follow up juga jangan cuma di cek cek terus karyawannya nanti bosan saya di cek doang gak pernah dikasih tahu hasilnya apa gitu gak ada follow up-nya nah itu juga karyawannya nanti jadi kayak apatis gitu ah gak mau ikut lagi gitu oke terima kasih dok ini bertanya lagi nih dok untuk Pak Eko oh Pak Eko banyak pertanyaan Pak Eko private aja ya iya mungkin bisa disampaikan secara langsung Pak Eko iya ayo Pak Eko halo Pak Eko Pak Eko oh tidak yang jawab oke satu pertanyaan terakhir apakah ada tindakan pengendalian terkait gangguan mata yang disebabkan oleh sering terpaparnya lampu sorot ada tindakan pengendalian terkait gangguan mata terpapar lampu sorot nah itu ini kan jadi satu pertanyaan ya Pak apakah ada gangguan kesehatan terkait dengan driver yang terpapar dengan lampu sorot ya saya nyambungnya ke Pak Eko logistik nih dari tadi nah itu tentu harus dibuktikan dulu ada gangguannya gitu kalau memang ada gangguannya tentunya lewat satu pemeriksaan kesehatan nah misalnya pasiennya jadi oh kok saya sering setelah kerja berapa tahun di ini sering kena seperti ini itu dimasukin ke hazard Pak pantulan lampu sorot lampu sorot jenis halogen kah jenis apakah gitu LED kah seperti itu itu dimasukin ke hira dari situ pengendaliannya seperti yang Pak Deni sampaikan adalah kita salah satu masukinnya adalah pemeriksaan kesehatan rutin untuk mata misalnya nah dari situ juga kita bisa kendalikan misalnya melakukan pengendalian rekayasa teknik supaya lampu sorotnya itu pas masuk ke dalam nah pasti yang tim yang engineering lebih berkompeten dan lebih mengerti berpengalaman tapi kalau dari saya pengendaliannya adalah kita harus buktikan dulu memang ada gangguan kesehatan matanya dulu nah bahayanya kita masukin ke hazard terus kita sudah tahu ini potensinya apa dan memang kasusnya ada dari situ kita bisa terkendalikan dengan pemeriksaannya secara rutin gitu kalau misalnya memang ada gangguan matanya tentu harus dirujuk atau diterapi ke dokter spesialis terkait itu dokter spesialis mata gitu Pak oke terima kasih dok mungkin itu tadi pertanyaan terakhirnya baik untuk Bapak dan Ibu semua kita sudah di penghujung acara sebelum kita tutup mungkin kita ingin menerakan terlebih dahulu closing statement dari dokter Javita kepada dokter Javita dipersilakan baik terima kasih atas media TAMA yang sudah mengundang saya pada hari ini tentunya saya bukan orang yang tahu segalanya saya masih punya banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan saya harapkan tetap dilakukan lagi webinarnya dari saya pemeriksaan kesehatan kerja itu satu hal yang penting karena kalau misalnya tidak dilakukan seperti tadi akan ada banyak pertanyaan terkait dengan gangguan kesehatan berhubungan enggak dengan pajak tempat kerja saya nah dari saya yang pertama adalah lakukan analisis risiko itu hal yang paling penting dari analisis risiko itu kita lakukan pengukuran dari pengukuran tersebut kita juga lakukan nanti dasar kita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti apa di masa COVID seperti ini tidak perlu takut asal kita sudah mempersiapkan baik-baik protokol kesehatannya beberapa pemeriksaan bisa tetap dilakukan tapi tentunya juga sesuai dengan kemampuan dari perusahaan dan bila memang ada hambatan dalam bentuk apapun juga lebih baik dilakukan bersurat dengan regulator dari saya seperti itu Pak Denny, Pak Bari Oke, terima kasih kepada Dr. Jovita Krishita Oke untuk ini luar biasa sekali ya untuk materi hari ini dan pertanyaan-pertanyaannya juga menarik diantara semuanya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mungkin beberapa pertanyaan teman-teman sudah dapat mengirimkan pertanyaan ke email yang terterap pada saat mendaftar webinar kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dan tentunya kepada Dr. Jovita atas ilmu dan sharing terkait dengan topik pada hari ini yang sungguh sangat amat luar biasa Oke, kami doakan semoga Dr. Jovita diberikan keselamatan kesehatan dan diberikan risiko yang berkah dan berlimpah Amin bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir kami mengucapkan terima kasih semoga ilmu yang diberikan oleh Dr. Jovita bermanfaat di tempat di tempat kerja Bapak dan Ibu semua lebih kurangnya mohon maaf saya pamit saya akhiri bila hitafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sampai jumpa di webinar media tamah selanjutnya terima kasih terima kasih Dr. Jovita terima kasih Pak selamat menaikan ibadah puasa ya Pak terima kasih banyak ujian live ya Pak Denny Pak Bari oke dok terima kasih ya dok terima kasih terima kasih